Secara langsung dan tidak langsung kan suaramu ada di Facebook sama di Youtube. Pertanyaanmu adalah, apa itu nih dok? Potongan? Kenapa? Potonganmu kenapa? Iya. Kok ada tambahan tiket itu loh, tiket pesawat gitu loh, Cik. Eh, tiket pesawat gimana maksudnya? Gak tau kok suruh memang begitu. Katanya pas waktu mau terbang itu, aku kan di-cancel. Katanya pas waktu bulan dua itu, disini masih ditutup lagi kan. Terus di-cancel lagi tiketnya, terus katanya cancel lagi, cancel lagi gak tau, ganti. Kalau di tiket pesawat cancel kan otomatis karantina, di-cancel lagi gitu loh, pas waktu itu. Jadinya refund tiga kali tiketnya, jadinya pas waktu itu aku beli motorbank itu melonjak harganya, katanya tambahan tiket, kitanya yang ganti gitu. Gantinya berapa kamu? 2.500. 2.500, terus potonganmu sendiri berapa? 2.200 kali 4 bulan. 2.200 kali 4 bulan? Plus 2.000 itu? Ya, 2.500. Plus 2.500, terus masalahnya kamu kenapa itu kamu satu orang atau semua orang sama? Semua orang sebelum saya sampai terakhir itu dimintai 2.000, habis itu enggak, udah enggak. Enggak tahu kenapa. Dan aku nanya, majikanmu baik enggak, sayang? Majikan tuh gimana ya orang sini ya kayak gini ya Cik. Ya baik sih, cuma kan ya lebih baik di Taiwan gitu loh. Oh, jadi majikan Hongkong lebih baik di Taiwan. Oke, masalah potongan itu saya tidak tahu satu-satu PT ya, soalnya masalah di Indonesia itu saya bukan ruang lingkup saya, tapi menurut pendapatku. Menurut pendapatku, kenapa aku ngomong kayak gitu? Kalau majikanmu baik dan memang posisi waktu itu bulan 2, bulan 3 itu memang sulit-sulitnya tiket dan hotel. Jadi mungkin, agentmu ya mungkin ya saya tidak tahu, ini perkiraan saya aja. Mungkin karena ben enggak ngeboti majikan, karena majikan kan bayarnya mahal juga tuh sayang. Jadi kalau ganti tiket, kalau ganti tiket kan nambah lagi, ganti tiket kan nambah lagi, booking lagi. Mungkin ya saya tidak tahu, tapi yang setahu saya seperti itu. Jadi sama-sama meringankan beban, kasarannya orang ngomong kan kayak gitu tuh. Jadi kenapa agentmu atau PTmu nambai, ya biar bebannya itu terbagi. Kenapa? Waktu bulan 2, bulan 3, sampai bulan 4 itu, perkiraan ambil CC itu membayarnya hampir Rp25.000 sampai Rp35.000 lho, Ndok. Iya, orang mana ya? Orang PT bilangnya kamu itu uang itu Rp9 juta lebih loh, uang tiket itu. Bilangnya gitu, jadi nambahnya kamu yang nambah gitu. Hah kok gitu, aku mikirnya. Terus aku balik ke sini. Udah nyampe ke sini, tanya majikan, katanya bilang ya gini, yang pertama itu dimintain Rp2.500 sama agency. Terus dimintain lagi Rp5.000. Terus dibalikin lagi Rp1.200 katanya. Karena memang bener, jadi kasarannya orang ngomong kan kamu butuh juga, majikan butuh juga. Menurut pendapatku ya, ini lepas dari berbicara sebagai agent dan PT ya. Saya lepas dari bicara gitu ya. Jadi ini kita cuma ngobrol aja, itu sebagai... Menengahain gitu CCnya ya. Betul, betul. Jadi saya tidak membela agentmu, tidak membela kamu, atau tidak membela majikanmu. Karena menurutku, diogen adil, Ndok. Kamu juga butuh pekerjaan, majikanmu butuh pembantu, tapi kan majikanmu waktu itu memang ngeluarinnya banyak banget sayang. Jadi mungkin agentmu nggak mau beban juga ya. Bukan cuma kamu sayang, kayak aku sendiri ini. Ada anakku positif berkali-kali, pada akhirnya anaknya yang bayar sendiri tiketnya. Jadi bukan kita yang membela banding, tapi ingat, menurut peraturan itu salah. Jadi kamu berbicara tentang peraturan, atau kita berbicara tentang pekerjaan. Lekamu nggak kelem nambai agentmu ngengsel, yobar. Kamu ulang lagi dari awal. Bener nggak? Jadi, ini berbicara dengan sebagai kawan ya. Saya tidak berbicara tentang aturan ya. Kamu sekali lagi, aturan tidak boleh. Kalau kamu... Minta solusi, Cece. Jadi kayak kawan gitu, ya. Betul, betul. Nggak apa-apa. Jadi kan, kayaknya kamu ringan, bebannya lebih ringan kan, Ndok. Kalau, wah, kenapa kok? Kan kamu nggak paham. Tapi kamu paham nggak posisi majikanmu? Dia bayarnya juga mahal banget. Katanya bayarnya aku sendiri itu sebelum tiket, udah masuk Rp10.000, bilangnya kayak gitu. Itu memang benar? Itu memang benar. Jadi, untungnya kan aku bagian tiket juga, bagian ngurusi anak-anak Indonesia. Sededanya aku memang tahu posisi itu memang posisi paling berat. Jadi, kamu bisa terbang aja untung, Ndok. Kadang yang udah punya tiket, punya hotel, terus cancel sampai bulan Agustus ini baru terbang. Jadi, yowes, rezeki lah. Temanmu yang lain potongan aja, belum dijalani, kamu sudah selesai potongan 4 bulan. Alhamdulillah ya, Cik. Terus, ini kan masalahnya kan di PT kan kayak sebenarnya pas waktu PHP kan tulisannya zero close. Nah, itu kan dibikin potongan 4 kali. Nah, sedangkan di PHP kan tulisannya paspor segini-segini. Nah, waktu aku masuk ke PT itu kan paspor masih ngikut Taiwan gitu kan. Jadi, seumpama aku minta diringanin biayanya itu, kayaknya bisa nggak ya? Kan aku di sini juga mau pasporan bulan 10 besok. Kan habisnya di bulan 1. Sedangkan di sini kan visanya kan menurut paspor. Jadinya visanya baru 1 tahun gitu. Paspor di sini kan cuma 300-an, Ndok. Iya. Iya, yang sudah di Indonesia lepaskan aja lah. Wah, yang bayar harus bayar lah. Jangan mempergulih diri sendiri. Engkau orang Indonesia, engkau le ngelona wakamu kena karma, wes teko Hongkong, seiki nuntut ini, nuntut itu. Yang aku tahu ya, mereka ngomong aja malah nggak enak, wes biayanya dijalani, sementing majikan api lah. Iya. Paham ya, Ujur-Jurur? Apalagi, aku heranya tuh banyak yang digituin ya. Tapi banyak banget yang masuk di PT itu, nggak tahu. Ya, karena mereka kan promosi. Kan promosinya kan bagus banget. Beda sama aku ngomong, ngomong belak-belakan le, iya-iya, le, enggak-enggak, le, yang bayar-bayar, le, enggak-enggak. Kan beda. Sementara aku kan musuhnya oke. Paham nggak? Mereka kan mungkin promosinya bagus, jadi ya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan mereka juga kan mencari uang, mas sayang. Ya nggak salah mereka juga, mereka kan bisnis. Ya, kalau soal persaingan bisnis kan di daerah Konoroka kan banyak terje. Jadi pakai yang mungkin barang dukun apa gitu, mestinya ada lah buat saingannya. Masalah perdukunan itu, saya kurang, kurang, kurang paham ya. Karena sekali lagi, saya tidak gitu kampur masalah, masalah perdukunan itu. Jadi, biarkan aja yang penting kamu, kamu dapat majikan baik, jalanin aja yang di sini, lepaskan masa lalu, dan, dan berjalan ke depan lebih bagus lagi itu aja. Amin. Iya, 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 berarti ini CC juga bantu orang itu dari Indo ke sini juga? Iya. Emang CC agensinya apa? Aku ada di agensi Bandung. Kamu lihat di Facebookku sama di YouTubeku itu akan tahu, kamu lihat di YouTube-nya? Iya, karena aku belum scroll. Jadi, kamu langsung lihat aja di YouTube-nya, Uni TKW Hongkong, sama Facebook-nya juga Uni TKW Hongkong. Kamu cek di situ, karena sekali lagi saya tidak promosi. Dengan ini saya tidak mengharapkan orang semua ikut saya sih, juga tidak. Saya cuma ngasih solusi kalau saya ada waktu. Jadi, kalau saya nggak ada waktu, saya nggak ngasih solusi. Dan, saya selalu merekam suara kalian. Kenapa? Karena ini berbagi, kan saya tidak bisa menanganin segala orang gitu loh. Jadi, kayak kamu ini, saya rasa banyak anak juga yang potongannya sama kayak kamu, ditambahin. Otomatis kan aku nggak bisa ngangkat satu-satu. Jadi, ya, punya kamu ini tak share, jadi orang lain bisa berpikir, oh benar juga yang dikatakan Mbak Yuni. Oh, yang dikatakan Mbak Yuni itu nggak benar. Jadi, mereka bisa kasih komen di kolom komentar gitu loh, Endo. Paham nggak maksudnya? Iya, 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 Oke, jadi lepaskan aja apa yang ada, sukses menuju ke depannya. Amin. Jangan mikir masa lalu, karena sekali lagi, tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Jadi, saya tidak tahu kalau ada orang bilang, oh nggak setuju, ada yang gratis kok, ini, itu. Sekali lagi, yang gratis, pastinya punya, punya sesuatu. Tapi saya pribadi, saya juga suka yang gratis sayang. Kalau memang bayar, ya bayar. Karena biar gak diundat-undat. Paham nggak maksudnya? betul, iya. Bayar harus selesai. Kayak kamu bayar DPT, PT mau bilang apapun, kamu bilang, aku bayar lunas. Bener tidak? Hmm, oke? Iya, oke, 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 makasih, thank you, bye-bye. Iya, bye-bye. Bye-bye. Wai? Wai? Jauhsan. Hai, pinggir ya. Nihaiyuni.